Ini lepas, biar itu. Malang betul nasib MS dan YS. Sudah gagal menemukan berangkas uang, eh keduanya malah ditinggal pergi tiga rekannya saat aparat polisi datang. MS dan YS pun akhirnya hanya bisa pasrah. Saat aparat Satres Timpol Seksenen menangkap basah keduanya tengah lancarkan aksi pencurian di Apotek Titi Murni, Kramatraya, Jakarta Pusat. Kedua pelaku berhasil diringkus aparat usai warga sekitar curiga. Melihat lima orang tidak dikenal membuka pintu Apotek secara paksa pada minggu subuh. Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti seperti linggis, dekoder CCTV, dan satu unit mesin kasir. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku juga sempat merusak dekoder CCTV yang berada di dalam Apotek. Pasaran ini apa? Kenapa Apotek? Enggak kok, kebetulan aja digenggok jadi temen bilang ini aja. Ya udah lah, terus kelihatan turun kami. Hasil rampokannya buat apa? Belum berhasil. Enggak, biasanya. Yang jarang, Pak. Enggak perlu apa-apa. Buat pokok-pokok. Aparat polisi ungkap kawanan MS dan YS merupakan komplotan spesialis pencurian rumah dan toko kosong di Ibu Kota Jakarta. Bahkan, kedua tersangka juga telah dua kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara. Hingga kini, polisi masih memburu tiga orang pelaku lainnya yang melarikan diri. Radika Kurniawan melaporkan untuk NET.